Kondisi pasar tradisional pembantu Simpang 4 Kecamatan Geragai, Tanjung Jabung Timur dikeluhkan oleh para pedagang. Para pedagang meminta pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk membangunkan pasar permanen, sebab kondisi pasar saat ini masih jauh dari kata layak. Beginilah kondisi pasar tradisional pembantu yang berada di Simpang 4 Blok D, Kelurahan Pandan Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pasar yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat ini jauh dari kata layak. Selama ini pedagang di pasar tradisional tersebut menggelar lapak dagangannya di atas tanah beralaskan terpal dan tikar. Begitu juga dengan atapnya yang bila hujan turun air pun langsung mengguyur lapak-lapak pedagang. Pedagang harus bekerja ekstra agar dagangannya tetap aman dari hujan. Karena jika terkena hujan, dagangan mereka pun akan terganggu sehingga dapat mengurangi minat pembeli. Para pedagang berharap pemerintah daerah Tanjung Jabung Timur menaruh perhatian lebih terhadap nasib mereka, yakni dengan membangunkan pasar tradisional permanen. Ini kan fasilitas umum, jadi kasih fasilitas yang layak supaya kita bisa aman dan nyaman. Ketepannya, siapa tahu ketepannya kalau masalah ini rame kan untuk kesehateraan kita semua. Dari elit politik, dari elit semuanya ikut berperan dalam membangun terutama lingkungan kita. Eko Wijaya, Jek TV, melaporkan.